Allahumma rahamna bilqur'an Wa ja'alhu lana iman Saya orang yang dari kapir Itulah saya bilang itu hewan-hewan beberapa ekor tadi itu Singa, ular, harimau, ular segala macam serikala Itu sifat-sifat yang melekat pada manusia Unafi Ketika akan menempuh jabatan tertentu Ingin mencapai kedudukan Pangkat, harga diri, kehormatan di masyarakat Memelas-melas kepada umat Islam Apa persoalannya? Siapa yang salah? Apakah Jokowi dan Ma'ruf Amin? Yang salah kita Kita yang pilih mereka kemarin Lihat Ustaz, tapi Ustaz salah bilang Kita semua di masa ini pendukung Prabowo Tidak Perhitungan politik itu selalu kolektif Mau atau tidak mau Suka atau tidak suka Senang atau tidak senang Menang atau dimenangkan Terbukti Jokowi Yodo, Ma'ruf Amin adalah presiden kita Betul apa betul? Betul apa betul? Betul Nah kita lah yang bodoh Orang kampung karena bodoh Saya sendiri dulu waktu melihat Pak Jokowi masih wali kota Allah wakbar Saya pribadi Ini cocok kalau jadi presiden Jujur ini Saya saja sudah berpikir begitu Apalagi cuma kalas ibu bapak Oh jadi gubernur DKI Oh gak agaknya Tapi belum lama jadi gubernur Sudah mau melompat Jadi malaikat Innalilah Nah disitu saya mulai tawar hati Betul gak ini kira-kira orang? Nah itu kata Nabi Wa ahlu rustakid dirjahli Orang kampung karena bodoh Saya juga datang dari kampung Tinggal di Jakarta Otak-otak kampung Apalagi ibu bapak yang jelas-jelas di kampung Dikunya betul-betul Lihat orang kurus Pakai baju batik Nyungsep ke gorong-gorong Cocok ini Rasa kalian sekarang Mau tidak mau diterima Apakah ini permainan Pak Jokowi? Tidak Pak Jokowi muslim Pak Maruf Amin muslim Siapa yang bermain? Kalau yang suka bunuh-bunuh ulama Di tahun 65 48 Tahun 1928 Itu siapa? PKI Kelompok kecil Yang berdiam Di antara penguasa Bukan cuma PKI Kebijakan politik Menghambat lajunya Perkembangan Islam Adalah pejabat-pejabat Kapir Yang tidak senang Umat Islam ini Menjadi Pemimpin Saya di Pekanbaru kemarin Ini ada WA Ustaz Ustaz Sudah tidak ada Pak Sudah hilang di talan malam Sudah tidak ada Sudah tidak berdui bawah Mereka menjual Nilai ketauhidan Demi pangkat dan jabatan Membiarkan kepada orang kapir Untuk memimpin Innalilahi KTP Islam Secara kependudukan Munab Munabikun Kalau malu bilang Munabik Bikin agama Krislam Separuh Kristen Separuh Nah itu yang mayoritas Pak Pak Kades Itu yang mayoritas Itu yang mayoritas Bisa jadi di dalam masjid ini Ada itu dia Cuma pura-pura dia Mampus kau Ada dia Cuma dia pura-pura Termasuk Pak Kades Ini satu pemerintah Cez kawan Jangan tersinggung kita Pak Kades Ini bukan si Ali Jaber Ini bisa ditikam Bapu hantam kita Allah Akbar Nah ada golongan ini Ini bukan RPI Bukan ban seret Ban utama Ban seret di mobil saya Tidak pernah saya pakai Tegak dalam pendirian Nabi sudah mencontohkan Begitu dalam Kutinggalkan kepada kalian Dua harta yang berharga Quran Wasunat Hadis Dan Quran Wajib dan sunat Diamalkan dengan baik Setelah itu Berkasih sayang Kamu dengan sesama Moslem Inamal Apa itu Inamal Apa Inamal Mu'minuna Ikmah Sesungguhnya Sesama Moslem itu bersau As-sidaw Alal-kupar Keras dengan Kabir Keras dengan orang Kabir Bukan berarti Ketemu Kabir Ayo kita berkelahi Bukan Eh Kabir Kamu jangan tinggal disini Bukan begitu Saya kasih contoh Ada Ini masjid Al-Mutakim Masjid orang-orang bertakwa Di sebelah sana Ada gereja Immanuel Gereja Gereja KBP Gereja Hulia Batak Disini ada Masjid Mutakim Saya mau ajar kepada Ibu toleransi yang sesuai Dengan surat Quran surat Al-Fat 29 tadi As-sidaw Alal Kupar Lalu Pandetanya datang Kepada Pak Imam Pak Imam Selamat pagi Pak Imam Pak Imam jawab Ya memang pagi Siapa bilang sore Ada apa Pandetan Bolehlah Pak Imam Hari Minggu pagi Jemaat saya Parkir mobil Di halaman Masjid Karena Gereja kami Tidak punya Parkiran Sebagai Muslim Kita terima atau tidak Tolak atau tidak Tolak atau tidak Jangan Mobil Jemaatnya Diparkir di halaman Masjid Boleh atau tidak Yang bilang tidak Itulah Pemahaman Yang tidak Islam Kalau hanya Untuk parkir Silahkan Pendeta Kami doakan juga Jangan cuma Mobil Ada punya Jemaat Yang diparkir Besok-besok Antum juga Parkir di belakang Imam Sunat Solat Lima waktu Masuk Islam Lihat Apa kata pendeta Dia aminkan Atau tidak Kalau dia aminkan Insya Allah Lama atau cepat Pasti dia masuk Islam Ijinkan Ijinkan Ibu bapak Itulah Akhlak Islam Nah ini Toleransi Jangan dipikir Yang datang Ini radikal Lalu tidak Toleransi Allahu akbar Silahkan Pendeta Parkir mobil Jemaat Karena kami Karena kami Umat Islam Diajar Toleransi Antara Umat Beragama Tapi untuk Percaya Kepada Keyakinanmu Keyakinanmu Kapir Keyakinanmu Musrik Sebagaimana Al-Quran Kapirlah Orang-orang Yang berkata Isa Anak Mariam Adalah Tuhan Selain Allah Itu Pendeta Lakum Dinukum Waliyadid Tuhanmu Adalah Yesus Kristus Nabi Kami Nabi Isa Coba Pendeta Tolong Jelaskan Sama saya Sebagai Imam Masjid Istilah Yesus Kristus Itu Dari Bahasa Apa Nah Ini Yang Tidak Pernah Didebat Oleh Orang-orang Soalnya Di internet Ini Satu Goblok Masalah Kristen Apalagi Masalah Is Dua-dua Tolol Dengan Tolol Berdebat Makanya Saya Tidak Pernah Tanggapi Karena Debat Alegoris Debat Lature Membanding Bandingkan Antara Bible Dengan Quran Quran Ini Tidak Bisa Dijadikan Sebagai kitab Perbandingan Agama Apalagi Ayat-ayatnya Dijadikan Alat Perbandingan Ini Tidak Bisa Dibanding Ini Ditafsir Historic Kritis Tematis Sistematis Kontekstualis Teologis And Rasional Ini Al-Quran Wahyu Apokalupsis Diturunkan Berdasarkan Jejak Sejarah No History No Truth No Truth No Theory No Theory No Science Tidak Ada Sejarah Maka Tidak Ada Kebenaran Tidak Ada Kebenaran Mustahil Ada Teori Dan Tidak Ada Teori Sudah Dapat Dipastikan Tidak Ada Ilmu Pengetahuan Saya Buktikan Apa Yang Saya Bilang Antum Kenal Nabi Muhammad Dari Mana Dari Al-Quran Dari Teori Ada Anak Muda Di Pekan Baru Sini Bilang Ustaz Di Rumah Saya Ada Injil Asli Punya Bapak Saya Kaget Juga Saya Saya Perhatikan Ini Anak Injak Di Tanah Atau Setidak Ini Anak Ini Tidak Jangan Jangan Malaikat Terus Saya Tanya Sama Nianak Bapak Muka Pandek Ketemu Nabi Isa Tidak Ustaz Ada Injil Asli Di Rumah Bapak Saya Tidak 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 Apa